bismillah 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 assalamualaikum pemirsa welcome back to my youtube channel istri bule di irlandia cheers ketagihan guys aku makan bakso tahu kemarin itu aku ini apa udah live ya cuman kan dari live itu aku tahu aku kurang apa ya kurang apa ya jadinya ini sudah sempurna bagi aku sempurna resepku kali ini guys ya waktu itu aku ada bilang di live coba kasih baking soda ternyata aku pakai baking soda itu terlalu lemes ya jadinya oh enggak juga kemarin ini aku bikin ini resep ini jadinya sudah dimakan kemarin ya guys ya tapi kemarin itu aku enggak bikin resepnya karena aku mau coba-coba dulu ya mana yang paling sempurna paling sempurna pokoknya mana yang paling endolita yang cucok ya untuk dicontek teman-teman baru aku mau bikin video resepnya seperti itu guys ya yang ini dah resepnya yang paling nge-mantapol ya kalau teman-teman misalkan ada yang bilang di peres dulu enggak usah ini ini tahunya aku enggak peres enggak apa-apain ya ikutin aja resepku ini ya cucok mantul teman-teman bahkan ketagihan jadinya sekarang aku ketagihan makan bakso tahu daripada bakso daging guys hehehe karena menurut aku sekarang kok enakan bakso tahu ya bakso dagingnya cia gawat tergantung selera guys ya mungkin karena tumben-tumbenan beberapa hari ini aku bikin bakso tahu-bakso tahu ya jadinya melupakan bakso dagingku cia gawat aku mau berbagi resepnya tentunya seperti biasa subscribe channel aku yang belum aktif notifikasinya dengan menekan kalau kamu suka video aku sama kalau bagi kalian video aku yang bermanfaat silahkan dan subscribe video aku kesempatan media yang kalian punya ya guys dan enjoy bye aku mau berbagi resep bakso tahu ya guys ya ini lebih enak dari bakso daging ya guys ya menurut aku ya aku pakai 500 gram tahu terus pakai 50 gram tepung tapioca atau kanji pakai 100 gram tepung terigu ya pakai garam 1 sendok makan garam karena aku generasi micin cia generasi micin aku pakai micin setengah sendok teh micin ya guys ya terus ini 5 siung bawang putih aku udah goreng dan aku udah haluskan dan ini juga 7 siung bawang merah aku udah goreng dan aku udah haluskan biar renyah aku pakai telur 1 yuk guys cus ah terus ini aku pakai air karena ininya aku lebar guys ya kualinya aku lebar aku pakai 2 liter air karena nanti biar kelihatan ngambangnya guys ya yuk cus ah eksekusi time karena itu eksekusinya cuma 1 menit aja guys itunya menghaluskan itunya jadinya aku hidupin dulu kompornya ini guys ya biar nanti kita barengan ya ini mendidih terus tahunya udah udah setelah selesai di blender oke cus ah ini tahunya sebenernya gak di blender juga sudah gak masalah sih guys ya dikremet aja sudah bisa cuman karena aku kebetulan punya food processor guys ya jadinya biar sekalian terus langsung aku masukin semuanya ya ini 500 gram tahu tapioka atau kanji ya 100 gram tepung terigu ini cepat guys eksekusinya 1 menit aja guys garam 1 sendok makan garam penyedap rasa atau aku pakai micin ya setengah sendok teh micin ini 5 siung bawang putih biar harum guys jadinya kalau bawang putihnya digoreng tuh harum ya endol ya ini 7 siung bawang merah kira-kira guys ya aku pakai bawang ini bawang gede tuh bawang apa bawang bompak ya jadinya alat proses ini cuman 1 menit ya guys jadinya ini 1 menit aja udah selesai guys proses ku ini 1 menit ya sambil menunduh airnya mendidih guys ya ntar lagi sudah mendidih terus aku kasih 1.4 sendok teh garam guys airnya biar ini biar apa biar ada garam-garamnya sedikit nantikan kuahnya sudah ada garamnya guys ya aku sengaja pakai 1 eh 2 liter air karena nanti 1 liternya aku mau pakai kuah baksunya ya guys ya terus sambil menunggu itu lihat ininya guys adonannya temen-temen kalau misalkan mau ini bulatin dulu seperti ini bulatin dulu seperti ini terus taruh di wadah itu juga boleh ya tapi aku mau masuk langsung aja terserah temen-temen mau seberapa gede ya aku sih maunya segini aja aku tetep hidupin kompor guys di api sedang seperti itulah ya paling cepet kok guys masak bakso tahu ini cepet banget apalagi di blendernya itu cuma 1 menit loh nanti yang ngambang-ngambang itu boleh diangkat cek tak tahan list ya kalo tahu itu kan cepet matang ya tapi saya mencoba aku bisa lihat seperti ini aku berdiri aku lebih kemampungan aku berdiri aku bingung aku berdiri aku berdiri aku berdiri aku berdiri aku berdiri itu kan cepat matang guys ya mentah aja udah bisa makan ya jadinya yang mengambang itu angkat guys ya aku aja tahu aja ini mentah aku sering makan ini sudah ngambang semua ceritanya ketagihan ini guys aku makan bakso tahu ini karena kebetulan aku penggemar tahu ya jadinya mentah aja aku tahu aku makan loh makanya cepet banget bikin bakso tahu ini ya ngambang aja sudah boleh diangkat alias sudah matang ya seperti itulah guys ya terus ini aku tadi sengaja kasih dua liter air biar aku tahu pas mengambang dan juga ini guys ya aku satu liternya aku mau jadiin kuahnya satu liter airnya aku mau jadiin kuahnya oke yuk just ah kita matiin dulu guys ya kompornya ya mau eksekusi kuahnya yuk guys kita eksekusi kuahnya ya cepet kok ya just a jadinya kuahnya aku simpel banget ya guys ya aku mau pakai satu liter airnya ya karena ini ini sisanya air tadi aku mau kurangi negasi aku cuma butuh satu liter aja ya terus aku ya terus aku enggak punya daun apa seledri yang ada daunnya guys aku pakai batangnya aja ya aku pakai ini setengah batang daun seledri terus ini satu lonjor donpree aku pakai setengah sendok teh bawang putih setengah sendok teh ajinomoto satu sendok teh garam sepripit sendok teh jahe sama sepripit sendok teh merica oke just a ini kebetulan kuahnya ini ini guys ya dua liter ya tadi ya aku cuman butuh satu liter aja ya segitu aja aku butuhnya jadinya sisanya aku buang guys aku nggak banyak-banyak satu liter segitu aja jadinya kebetulan itu guys ini apa panciku sudah ada ininya guys ya panciku sudah ada ininya apanya literannya disana aku tinggal masukin gitu aja ke jemputin-jemputin aja sebenarnya kalau seledri kalian punya daun seledri nggak usah daun seledri nggak usah dicampurin ke sini cuman kalau batangnya bolehlah dicampur di sini ya kalau seledri kan nanti pas makan aja dicampur nggak sepripitnya aku guys ya aku pakai sepripit sendok teh jahe ya karena sepripit sendok teh merica karena ini kesin seprapat ya pakai sepripit terus pakai setengah sendok teh bawang putih ini setengah sendok teh micin ya aku ini generasi micin generasi micin tuh aku pakai satu sendok teh garam ya guys ya karena kan selain airnya satu liter ini kan bekasnya tahu kan sudah ada enak kan tahunya kan sudah endolita jadinya tinggal mendidik nunggu mendidih aja udah matang ya guys ya karena tadi ini sudah untuk mendidih-mendidih baksonya em sudah segitu aja guys jadi wes oke endolita kuahnya endol semuanya endol teman-teman coba ya jadinya ini tinggal menunggu mendidih aja sudah matang ya guys ya nah sudah guys ya kuahnya sudah matang udah endolita tadi aku udah cicipin dan ya selesai gampang kan teman-teman wajib coba ini bakso gak pakai ribet ya menurut aku ya kuahnya juga aku udah kasih tau kalian terus di dapur gak pakai lama-lama ya kan hmm teman-teman wajib coba ini endolita ya biar gak makan bakso daging aja coba bakso tahu tahu lebih enak dari bakso daging loh guys cia gawat masa iya kak silahkan coba dong ya kan kalau enggak kalian bakalan ketagihan seperti aku hampir setiap hari jadinya aku bikin bakso tahu gak cia gawat beberapa saat itu jadinya untuk makannya itu yang baru yang untuk putuh ya yang untuk aslinya Bawangnya kriuk-kriuk Teman-teman wajib coba ya Baksunya endolita Baksu tahu Tahu Lebih enak dari bak sudah Tahu Tahu Tadi dikasih air sama masalah Tahu 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 ah ah Hai Mereka Why enggak enggak ngomong-ngomong setengah kilo sekali makan ludes ya udah guys ya aku pasti nunggu anak aku dimakan sebagai konten video selanjutnya video bye 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 hello good-bye men Aceche danlaro danlaro dumu Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.